SONARJI RISKI RADIVAN Memiliki perbedaan usia 9 tahun ini tidak pernah terdengar berita miring dan kerap mengunggah momen mesra, salah satunya memboncengi sang istri di sepeda. Narji yang gagal saat nyalek pada dapil 10 Jawa Tengah ini anaknya Sena dipuji netizen karena parasnya yang tampan serta mirip pesepak bola Rafael Struck. Seperti apa kedekatan Narji dan Widianti dengan Sena? Dan bagaimana likaliku kehidupan Narji dan Widianti yang menginjak usia 16 tahun pernikahan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Hai kita sudah bersama dengan Narji, ada Dian dan juga ada Sena nih anaknya yang pertama. Kita pernah main dulu tahun berapa ya? 2017 ya kalau gak salah ya. Ada nih, kamu waktu itu masih kecil. Iya kan? Kan anak-anaknya semua bandel-bandel, bukan bandel-bandel, jahil-jahil ya dulu ya. Ini ada videonya, coba kita lihat yang berikut ini. Oh, bawel. Ayah banget atau bukan ayah banget? Oh, ayah lebih pendiam kalau di rumah. Oke. Iseng suka goda-godain yang ada di rumah. Ayah banget atau bukan ayah banget? Iya. Iya. Suka ngelitikin. Oh, suka ngelitikin. Ngelitikin siapa? Oke, ngelitikin tidak. Nakutin ayah banget atau bukan ayah banget? Iya. Ayah emang nakutin? Iya. Aku masih ingat gak sih aku pernah mau wawancara kamu? Lupa, lama. Udah lama ya lupa. Dia emang bapaknya aja lupa kadang-kadang. Nah kemarin viral nih karena posting kan ada videonya waktu kamu, apa sih wisuda? Itu bisa dari SMP. Ya ampun kamu tinggi banget ya. Coba berdiri deh. Maksud lu apa ya? Maksudnya apa? Aku cuma curu dia berdiri udah tinggi. Kan lu masih kecil ya kan? Oke sekarang bapaknya berdiri. Lah enggak dengannya. Coba kita lihat videonya yang viral berikut ini. Tapi di video itu kelihatan banget beda tingginya. Makanya gue kalau bertiga gini jalan kemana-mana. Bu anaknya yang mana? Kayaknya udah tiga kan laki-laki semua ya? Itu tinggi-tinggi juga semuanya? Iya. Berarti kayak gitu lah. Yang paling tinggi tapi kelihatan tinggi ini. Sena karena udah paling gede kan. Kalau jalan sekeluarga gue dia gak bontot. Bontot lu bu. Enak banget ya. Eh di sekolah ada yang tau kamu anaknya? Gak ada. Temen-temen tau semua kok. Temen-temen tau semua? Kamu suka digoda-godain apa? Sama temen-temen biasanya? Enggak. Enggak di goda. Enggak kesen punya ayah ganteng. Oh iya. Atau gak ada yang berani. Ayah ternyata galak. Ayah suka dateng ke sekolah gitu. Ngambil rapot atau apa gitu. Suka. Suka? Suka dateng ke sekolah. Makanya temen-temen pada kenal juga kan. Oh pada kenal? Jadi gak cuman ngambil rapot, ngambil kotak amal, sepatu ketinggalan. Serembang. Ayah kalau dateng ke sekolah misalnya gitu. Itu gimana gayanya? Itu masih ya kayak kita liat di TV atau gaya ayah yang berwibawa? Kayak so ganteng. Wah so ganteng. Kayak gimana tuh? Maksudnya gimana? Sehari-hari emang ganteng, Mak. Jadi dimanapun aja bukan so. Emang ganteng, Mak. Contohin so gantengnya ayah tuh kayak gimana gayanya. Rapi gitu. Kayak gimana? Rapi. Ya gitu jalan tegak-tegaki. Jalan ditegak-tegaki. Disitu banyak ibu-ibu muda kali ini. Ya gak juga dong kita kalau yang namanya mau hubungan sama anak. Jangan sampai bapaknya meskipun culun, jangan keliatan culun. Kasian anaknya kan. Oh iya nanti dibully ya. Iya meskipun gitu kan. Kalau ngambil rapot gitu. Rapot anak saya mana bu? Padahal sih dirumah dibintak bini aja gue. Ampun. Tapi katanda itu karena-gara ada ibu-ibu muda disitu. Iya ada ibu-ibu muda. Yang anaknya masih baru-baru. Kok pilingnya bener loh. Kok pilingnya bener-bener. Gue gak pernah kesitu loh. Tapi pilingnya bener loh. Maksudnya gak pernah kesitu tuh gimana? Maksudnya gue gak pernah. Gak pernah kepikiran kesitu. Baru mau niat. Oh baru mau niat. Udah kebaca niatnya ya kan. Bang besok kerjasama lagi bang. Feeling istri berarti. Komentar netizen coba kita baca bunyinya apa aja. Ini baru bener. Namanya memperbaiki keturunan. Sukses bener bang. Katanya gitu Narji. Yang berikutnya. Untung mirip pabriknya. Bukan mirip bahan bakunya. Katanya gitu. Yang berikutnya. Itu kenapa? Ha? Dia kalau tega banget. Yang berikutnya komentarnya. Baru tau Narji bapaknya Raphael Strick. Cik. Kamu dibilang katanya mukanya mirip Raphael. Gak mirip. Ya kalau dia mirip Raphael Strick wajarlah. Bapaknya mirip Nathan Sioan. Ya gitu kan tuh. Tapi kamu hobi. Dulu perasaan anak-anak ini suka main bola di. Masih suka. Masih sekarang. Ikutin sepak bola gitu juga. Kamu kalau dibilang mirip ini kamu gak merasa gak mirip? Enggak jauh lah. Jauh. Tapi agak bangga gitu atau? Iya Pak. Gantengan dia soalnya. Kasian dia ya katanya. Jangan gitu. Ya kan kamu belum nanti lah. Gue tau lagi. Itu perasaan Sandi Sandoro lu kayak gitu. Perasaan Sandi Sandoro. Masih perasaan Sandi Sandoro kayak dia. Jangan-jangan Narji gitu. Kebalik, kebalik. Aduh. Bro asik lo. Untuk udah. Kamen gue malu. Udah akrab nih berdua. Ada komentarnya lagi gak netizen? Udah ayah. Oke nah. Ini kita kembali ke ayah ya. Kan ayah tuh kalau suka bikin gombalan-gombalan ke endah ya. Itu di rumah gitu juga masih? Enggak. Masih di rumah tuh. Enggak pernah ya. Bukanya langsung gini. Jiji gitu. Coba kita lihat seperti apa yang berikut ini. Ya lu aja yang baru ketum apa lagi gue setiap hari kan. Betapa jijinya anak-anak gue ke gue kan. Mana videonya? Kok bau ini nih nih. Yuk pulang ke rumah. Kumpul sama keluarga. Family sama dengan keluarga. Aku baca. Itu ya amput ya kan ya. Ya kan bukan hanya mataku ya. Mana mungkin aku melukaimu. Sedangkan engkau pembalut lukaku. Tuh kan bisa aku menyakiti. Jika engkau adalah obat hatiku. Cera. Ibu tau gak ini ibu kalau ibu foto gini mau dibuat kayak begituan? Enggak. Ini foto lagi dia bikin salah kayaknya. Ini yang mau traduin siapa? Kayaknya lagi. Kameramen kita? Shooting YouTube kayaknya. Jadi lagi ngobrol terus ada capturing foto. Nah yang berikut si Ella. Saat kau rebah di bahuku. Bukan hanya kepalamu. Tapi seluruh cinta dan hidupku yang menjadi beban ku. Gue dapetin dia mudah ada gombalan doang. Kamu coba sekarang yang berikutnya ada lagi? Ya kok enggak? Aku baru menyuruh anaknya baca. Gak ada deh cuma dua aja. Konfirmasi dulu nama ungkapnya siapa sih sebenarnya. Itu yang upload nama gue di sosmed itu. Narji di Siradipan. Nama gue cuma Sunarji. Udah gue orang Betawi. Itu namanya siapa berarti dia? Nama gue udah sempet sering repot. Sepaham atau gimana. Bawa nama gue tuh cukup. Salah. Sunarji. Lahir 77 bukan berbus. Tangerang loh lahir. Gue orang Betawi Asli. Iya kok bisa salah itu? Iya tau tuh. Dan erannya orang TV percaya aja sama itu. Lihat kontrak dong. Lihat kontrak. Oke besok kalau kita bikin script. Telung cuma kalau ngeliat kontrak nilainya doang sih. Enggak dilihat nama aslinya. Oke besok-besok voice overnya sekalian nomor rekeningnya. Oke. Sekarang Sena kita minta kamu untuk menilai. Ya kan menilai. Menilai ayah ya. Menilai ayah dan enggak. Iya kan? Nilai ayah dan enggak. Berapa nilai ayah? Berapa nilai enggak? Ransinya berapa ke berapa? Satu sampai sepuluh. Satu sampai sepuluh. Seberapa posesif? Ayah seberapa posesif enggak? Ayah berapa posesifnya? Ayah berapa enggak berapa? Oke. Seberapa galak ayah berapa enggak berapa galaknya? Seberapa solutifnya kah orang tua kamu ini kalau lagi dicurhatin? Solutif itu kalau dicurhatin. Nasihatnya tuh solutif gitu. Atau malah bikin ruwati. Dia menanyakan. Oke. Seberapa gaul? Ayah manda. Yang terakhir adalah seberapa royal? Oke. Udah? Oke. Sekarang kamu bacain ya. Yang nomor satu. Coba lihat nomor satu buka. Posesif ya yang nomor satu. Posesif. Ayah lima. Oh. Bunda yang sembi. Bunda posesif. Posesifnya gimana bunda itu? Bawel kali lebih ke bawel ya. Ayah aku main kemana-mana jarang nelponin. Enggak. Itu ayah yang minta padahal kan? Ya gimana gue nelpon aja ga diangkat. Cowok. Lebih takut. Kapok gue nelpon anak gue. Kalau kayak cowok galak. Oh ternyata ayah lebih galak. Gelapan loh. Galak kok. Ayah lebih galak ya? Kalau maraknya gimana? Galak lah pokoknya. Galak lah pokoknya. Ayah tuh kan kalau dimana-mana kan lebih bercandaan ya. Kamu ga? Tapi kalau dirumah galak. Kamu ga kalau ketawa diapun. Yang terima kegalakan gue cuman anak gue doang. Kalau di luar ga ada yang percaya. Iya bener-bener. Oh yang solutif. Oh dua-duanya solutif. Oh keliatan lah ya. Kalau bunda sih keliatan ya. Gaul. Oh ayah lebih gaul. Iya kan? Dan yang lebih royal itu adalah ayah sedikit. Oke abis ini kita masih tanya-tanya lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di rubik. Nanti kita semua. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.